Pria dari industri hiburan selalu membuat saya mempertanyakan batas bawah nilai-nilai kemanusiaan. Kali ini, mereka sudah keterlaluan. Dengan meningkatnya perhatian terhadap situasi ini, efek negatif pada Andre juga meningkat. Bahkan tanggal rilis album yang diinginkannya harus ditunda. Alexa duduk di rumah dan menelpon Amanda. Bu, carilah alasan untuk menunda perjalananmu ke Swiss sampai masalah dengan Andre terselesaikan. Aku juga mengkhawatirkan Andre. Semua orang di tempat kerja membicarakannya. Kalau begitu, aku akan mencari alasan. Arsi bisa menunggu lebih lama lagi. Alexa menutup telepon dan menatap langit hujan. Sudah waktunya, Ninda, Wakil Presiden Lukas berbicara kepadaku beberapa saat yang lalu. Agensi telah mengadakan konferensi pers untukmu sehingga kamu dapat mengklarifikasi semuanya, kata manajer Ninda dengan nada tegas. Jika itu adalah agensi hiburan lain, demi melindungi artis mereka, mereka akan memikirkan solusi bagi kedua belah pihak. Tapi, ini adalah Mandala. Tuan Kenzi tidak menoleransi hal-hal seperti ini. Jadi, demi gambaran yang lebih besar, sebaiknya kamu bekerja sama dan setidaknya buktikan Andre tidak bersalah. Setelah dia terlindungi dan seluruh insiden selesai, kita bisa mencari peluang untuk memulainya. Lagi, jadi, Mandala mencoba memaksaku. Ninda mencibir ketika dia bertanya kepada manajernya. Hanya karena Andre adalah adik laki-laki Alexa dan tidak bisa menyerah. Apakah itu berarti mereka bisa mengorbankanku? Kalau soal mengorbankan seseorang, aku yakin kamu memahaminya lebih baik dari siapapun. Suara manajernya berubah dingin. Andre sangat baik padamu. Namun apa yang kamu lakukan? Jadi, yang perlu aku lakukan hanyalah memperjelas semuanya. Benarkah? Ninda mengubah fokus saat dia melihat manajernya dengan tatapan yang tidak dapat dipahami oleh manajernya. Jam 3 sore, manajernya tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika dia meninggalkan ruangan. Ninda menahan air matanya sambil tetap duduk di kursinya. Tidak ada yang bisa memahami situasinya saat ini. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan Andre, tapi, jika Arsenio mengungkapkan apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dia akan hancur total. Jika Andre keluar dari industri hiburan, dia masih bisa menjadi penguasa keempat keluarga Geraldine. Sebaliknya, dia tidak mampu kehilangan apapun. Maaf, Andre, pikir Ninda diam-diam. Demi konferensi pers di sore hari, Alexa tiba dengan tenang di agensi dan bertemu dengan Lucas dan Amelia. Alexa, Ninda akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Dia setuju untuk berbicara dan mengklarifikasi Andre, kata Amelia sambil mengikuti di belakang. Alexa tidak segera merespons. Dia tidak pernah mempercayai Ninda. Silakan dan buat persiapan. Oke, jawab Amelia sebelum meninggalkan kantor Lucas, sementara Alexa dan Lucas tetap di sana. Sebagai teman baik dan kawan seperjuangan biasa, Lucas dapat memahami apa yang dipikirkan Alexa hanya dengan menatap matanya. Kamu tidak mempercayai Ninda. Terlepas dari apakah aku memercayainya atau tidak, tidak mungkin aku bisa menaruh semua taruhanku padanya. Dia boleh mendapat masalah, tapi aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Andre, jawab Alexa dengan dingin. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu dari penyelidikanmu? Aku yakin kamu sudah mendengar semuanya dari temuan Natali. Saat ini, yang perlu kita lakukan hanyalah mengumpulkan apa yang kita punya dan Andre akan baik-baik saja. Lucas mengambil beberapa dokumen dari raknya. Aku memahamimu. Satu-satunya alasan mengapa kamu merencanakan semuanya seperti ini adalah agar Ninda tidak bisa terus bersembunyi. Dan untuk membalaskan dendam Andre, satu-satunya cara adalah dengan mengekspos Ninda di depan semua orang. Aku tidak pernah menjadi orang yang baik. Alexa tersenyum dengan makna yang dalam. Jika dia ingin menindas anggota keluargaku, pertama-tama dia harus melewatiku. Siapa yang mungkin bisa melewatimu? Lucas tertawa. Mandala memiliki begitu banyak orang, termasuk Ayugani, dan semuanya telah diyakinkan oleh Alexa. Ketika berbicara tentang Alexa, tidak ada yang berani untuk tidak setuju atau menantangnya. Jadi, sore itu pasti ada pertunjukan yang bagus mengenai masalah Andre menjadi orang ketiga kedua pria yang terlibat telah mengutarakan pendapatnya. Saat ini, yang hilang hanyalah opini Ninda, dan opininya tampaknya memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati karir Andre. Ninda tidak bodoh. Dia tidak bisa menyinggung perasaan Arsenio. Dia juga tidak bisa membalas Mandala. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah berkompromi antara kedua belah pihak. Tentu saja, dia pikir ini akan menjadi solusi yang paling tidak menyakitkan bagi semua orang yang terlibat. Pada jam tiga sore, Ninda akan mengadakan konferensi purse. Ketika saatnya tiba, dia akan mengklarifikasi semuanya untukmu, kata Amelia sambil berdiri di belakang Andre di ruang tunggu. Dengan tekanan dari Tuan Kenzie, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Andre memandang kejalanan yang sibuk dengan ekspresi mengejek, apakah kamu percaya padanya? Amelia mendengarkan dalam diam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jauh dilubuk hatinya, tidak mungkin dia percaya pada Ninda. Tapi, dia punya rencana dan metodenya sendiri untuk melindungi Andre. Sebentar lagi, kamu tunggu di sini di ruang tunggu. Aku akan menangani Ninda. Andre menganggukkan kepalanya. Di balik bulu matanya yang tebal, tidak diketahui emosi apa yang dia sembunyikan. Jam 3 sore media tiba di ruang konferensi Mandala. Kali ini, mereka berada di wilayah Mandala. Pemeran utama wanita dalam skandal perselingkuhan akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Saya sangat ingin mengetahui kisah sebenarnya di balik itu semua. Aku datang untuk melihat bagaimana Mandala menangani humasnya-nya. Aku penasaran bagaimana Mandala yang sempurna akan melindungi Andre kali ini. Tidakkah kalian merasa Andre ini cukup misterius? Tidak ada yang tahu apapun tentang latar belakang keluarganya. Di antara obrolan para reporter dan di bawah lensa beberapa kamera, Ninda mendekati panggung ditemani manajernya. Tampaknya karena skandal baru-baru ini, Ninda sangat kelelahan. Meskipun dia memakai riasan tebal, tidak sulit untuk melihat kantung matanya yang gelap. Memakai riasan tebal, tidak sulit untuk melihat kantung matanya yang gelap. Mari kita mulai, manajernya mendorong. Mereka sudah menyiapkan pidatonya, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah membacanya. Tampaknya ini bukan tugas yang sulit. Ninda berbalik dan menatap manajernya sebelum berbalik menghadap media, saya tahu kamu semua tertarik dengan skandal antara Andre dan saya. Saya tidak pernah menyangka situasinya akan meningkat sejauh ini. Saya berdiri di depan kalian semua hari ini untuk membuktikan Andre tidak bersalah. Mendengar ini, manajer Ninda dan Amelia menghela nafas lega. Namun, itu hanya berlangsung sedetik sebelum ekspresi mereka diubah oleh kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut Ninda. Tidak pernah ada hubungan apapun antara Andre dan aku. Tunanganku hanya salah paham. Aku tidak pernah selingkuh dari tunanganku dan tidak pernah terjadi apapun antara Andre dan aku. Tetapi publik mempunyai foto-foto dirimu dan Andre yang sangat dekat, kata salah satu wartawan. Kami sudah lama bekerja sama, jadi wajar saja kalau berfoto bersama. Tapi, ini belum cukup bukti bahwa kami sedang menjalin hubungan. Tapi, Mandala telah mengeluarkan pernyataan yang merinci hubungan kalian. Reporter itu langsung menggunakan pernyataan Mandala untuk menamparkan wajah Ninda. Agensi salah paham. Itu adalah perasaan sepihak Andre, tapi aku tidak pernah membalasnya. Aku tahu dia sangat baik padaku, tapi maaf, aku sudah punya tunangan. Jadi, aku ingin mengambil ini kesempatan untuk mengingatkan Andre agar memperhatikan tingkah lakunya. Mendengar kata-kata ini, manajer Amelia dan Ninda mengerutkan alis mereka. Jadi maksudmu pernyataan Mandala itu bohong? Seorang reporter mengetahui hal ini. Aku tahu kata-kataku hari ini telah merusak niat Mandala. Tapi, aku harus meminta maaf kepada manajerku. Tidak mungkin aku bisa menanggung kesalahan Andre. Aku hanya seorang wanita yang lembut. Aku tidak bisa menerima perlakuan setingkat ini. Tekanan. Jadi, aku harap kamu bisa berhenti memaksaku. Dengan kata-kata ini, seluruh aula menjadi gempar. Apakah Ninda mengisyaratkan bahwa Mandala telah memaksanya untuk menyingkirkan skandal Andre? Manajer Ninda tidak terkesan. Kesannya terhadap Ninda kini telah berubah. Tapi, saat dia hendak naik ke panggung untuk menyeret Ninda pergi, Amelia tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan suara dingin, aku akan menanganinya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.